Intro Pasukan terjun payung menghancurkan pos komando dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan libar. Rekamannya ramai beredar di media sosial telegram pada Jumat 14 Juni 2024. Selama pengintaian udara di wilayah Beresleski, pergerakan kedaraan lapis baja musuh terdeteksi mengangkut personal angkatan bersenjata Ukraina untuk dirotasi di pos komando dan observasi yang dilengkapi di rumah-rumah yang ditinggalkan. Komando kelompok tersebut memutuskan untuk menghancurkan peralatan dan tempat perlindungan personal militer Ukraina menggunakan drone serang FPV. Sebagai hasil kerja operator UAV atau inventory bersayap, kendaraan lapis baja hancur, dan lebih dari 10 prajurit angkatan bersenjata Ukraina di Reminir. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian baru angkatan bersenjata Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!